Saya izin mulai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayi, di sini saya akan bagikan beberapa hal tentang bagaimana menembus universitas di Belanda. Yang pertama itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan profesor dan universitas. Nah, di sini mungkin saya bisa bagi menjadi dua poin utama untuk kalau misalkan kita mendaftarkan program master dan bagaimana kita mendaftar program PhD. Nah, kalau misalkan untuk master ini biasanya hampir semua komunikasi dan pendaftaran itu lewat universitas. Jadi, kita berhubungannya dengan orang-orang di universitas untuk misalkan upload-upload file dan sebagainya. Namun, nanti biasanya ada wawancara juga. Nah, itu wawancaranya baru yang sama profesor. Nah, kemudian di sini biasanya ada tiga jenis nih mahasiswa master di Belanda. Yang pertama itu yang mendapatkan beasiswa penuh. Yang kedua mendapatkan beasiswa sebagian. Beasiswa sebagian ini biasanya bisa didapatkan gratis SPP. Jadi, nanti tinggal bagaimana biaya hidup di sana saja. Iya. Kemudian ada juga yang mandiri. Jadi, baik SPP maupun biaya hidup semuanya ditanggung sendiri. Nah, kemudian untuk yang PhD. Nah, ini biasanya untuk pendaftarannya melewati profesor atau asisten profesor atau asosiat profesor. Jadi, jarang sekali ada yang profesornya langsung turun tangan. Biasanya ini bawahnya yang turun tangan. Nah, di sini ada dua jenis PhD students tahu saya. Nanti mohon dikoreksi Mas Risman sama Mas Iwan kok misalkan salah. Nah, di sini ada yang mendapatkan scholarship atau studentship. Nah, bedanya itu apa? Kalau scholarship itu kita biasanya membawa proposal riset sendiri. Kita apply ke universitasnya. Nanti baru didiskusikan dengan profesor atau asisten profesornya. Kalau misalkan oke, nah dilanjutkan untuk pendaftarannya. Nah, biayanya itu nanti biasanya kita mencari sendiri. Biasiswa. Mungkin bisa menggunakan LPDP kalau di Utrecht sekarang. Kemudian untuk studentship. Nah, studentship ini berbeda. Kalau studentship ini, proyekannya adalah dari profesor. Jadi, biasanya profesor di sana banyak ide penelitian. Kemudian mendapatkan grant atau hadiah uang untuk penelitian. Nah, di hadiah uang penelitiannya ini biasanya mereka hire PhD. Ketika hire PhD, jadi akhirnya nanti teman-teman harus proyekannya ya sesuai dengan profesor. Tapi di sini enaknya adalah digaji. Nah, gajinya itu rentangnya macam-macam. Bisa sampai 2.300 atau mungkin sampai 3.100 euro. Tergantung berapa tahunnya di sana. Nah, untuk melihat ada opening apa saja, itu bisa cek di academictransfer.com Atau di link in dari universitas-universitas Belanda biasanya ada pembukaan di sana. Oh iya, kalau misalkan suara saya kurang terdengar dengan jelas, mohon diberitahu karena koneksi internetnya di sini kurang bagus. Kemudian yang kedua, nah di sini untuk komunikasinya itu semuanya biasanya lewat email. Jadi, kalau tidak email ya bertatap muka langsung. Nah, pada saat kita email profesor atau universitas, nah itu jangan lupa untuk selalu perkenalkan diri Anda. Kemudian sopan dan menulis email yang jelas dan mudah dipengerti. Nah, di sini ada beberapa contoh yang pernah saya kirim emailnya saya dulu. Jadi, kalau misalkan kita pakai pister, nah itu biasanya ditulisnya last namenya saja. Kemudian kalau misalkan mau ditulis nama panjangnya, ya tinggal dear, misalkan di sini Monique Sliper. Kemudian kalau misalkan bingung nih, wah ini udah profesor. Kayaknya nggak sopan kalau misalkan langsung ditulis namanya saja atau cuma pakai mister atau mrs. Ya udah ditulis semua. Profesor, siapa, semua gelar-gelarnya ditulis panjang. Itu juga bisa. Jadi, sebelum menulis email itu coba cari-cari di internet dulu bagaimana cara menulis email yang baik dari misalkan dearnya dulu. Nah, kemudian di sini kan ada perkenalkan diri Anda. Contoh di sini saya menulisnya saya AI. Nah, di sini waktu itu saya itu mereka sebagai examiner sama reviewer saya. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa saya adalah student yang merupakan penguji sama reviewer penelitian saya itu adalah mereka. Nah, di sini be polite, saya pertama langsung bilang terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai dari tugas-tugas saya. Kemudian, padahal saya waktu itu ada delay karena lagi sakit. Nah, setelah itu di sini saya juga langsung concise and clear message. Di sini maksudnya adalah langsung to the point saja kalian mau ngomong apa. Karena profesor, kemudian kalau misalkan enggak dosen itu biasanya waktunya itu sibuk untuk hal-hal lain. Jadi, tulislah email sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Kalau enggak, nanti mereka bisa males untuk membacanya. Di sini saya langsung tulis, please find my letter attached to this email. Jadi, di sini kayak tolong lihat, semuanya sudah saya lampirkan. Untuk penilaiannya bisa tolong klik di sini, kemudian detaannya seperti ini. Nah, sekali lagi bilang terima kasih karena mereka sudah mempertimbangkan untuk masih menilai saya walaupun gilai. Dan salam. Sudah seperti itu saja. Jadi, di Belanda itu lebih baik sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Tapi kalau misalkan tidak jelas, itu juga jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk kesaharian bagaimana berbicara dengan profesor atau misalkan dengan dosen itu bisa langsung sebut nama juga. Karena di Belanda itu kalau misalkan kalian panggil mister gitu, mah kayak terlalu jarang. Karena di sana itu menjunjung tinggi seperti kesetaraan antara siswa dengan dosen. Jadi, kita bisa langsung menyebut namanya saja ketika kita berbicara langsung. Dengan beliau, misalkan ada profesor waktu saya magang itu namanya Raymond. Nah, saya juga memanggilnya langsung Raymond saja. Ray, would you please? Nah, kemudian. Nah, kemudian.